Selamat siang, selamat siang kalian silahkan anda bergabung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik, saya mulai saja Di pertemuan ketujuh Ini kita bahas tentang baterai charger Jadi kita sudah bahas tentang motor Kita sudah bahas tentang baterai Nah, sekarang kita bahas tentang baterai charger-nya Baik, materinya kita lanjutkan Nah, ini pengertian tentang baterai charger Jadi, baterai charger Ya, pengertiannya Baterai charger atau pengisi baterai adalah perangkat yang digunakan untuk Memasukkan energi ke dalam sel Ini energi ini elektron Karena berhubungan dengan listrik, maka berhubungan dengan elektron Kedalam sel baterai Nah, tentang sel baterai Nah, tentang sel baterai kita sudah bahas Minggu yang lalu Ya, kalau aki ya berarti sel baterainya itu berisi Lempeng tembaga ya Dan timbal Yang masing-masing jadi positif dan negatif Dengan media aki ya Kemudian kalau baterai kering ya Istilahnya Itu juga ada bahan yang sama Cuma dari bahan nikel Ya, itu sel dalam baterai ya Kemudian proses isi ulang dengan mengalirkan arus listrik atau elektron Melalui charging sirkuit Nah, ini nanti kita bahas tentang charging sirkuit Atau rangkaian charging Charging itu isi ulang elektron ya Atau nge-charge ya Istilahnya ini sudah tidak asing lagi Ya, charging Istilahnya nge-charge ya Itu sudah paham itu Nah, ilustrasi di gambar ya Disini terlihat di bagian positifnya Positif elektroda dan negatif elektroda Disini terlihat elektronnya itu dipindah Ya, naik ya Dihubungkan ke positifnya Rangkaian charging Lalu negatifnya Ya, ini negatifnya Dikembalikan lagi ke negatif elektroda Ya, jadi ini positif negatif ini sebagai media ya Media Kalau elektroda negatif ketemu negatif Ya, tidak mengalir Jadi memang seperti itulah Aliran elektron itu ya Jadi, dari negatif, positif, negatif Negatif, kemudian juga positif Nah, gitu ya Nah, dari sini terlihat bahwa elektron di bagian positif ini sudah terlalu banyak Sehingga dipindah ke bagian Di bagian negatifnya Karena di saat baterai itu sudah penuh misalnya Atau tidak bertegang, tidak ada beda tegangan Elektronnya itu sudah menumpuk di positif semua Ya, untuk itu Negatif yang terlalu banyak di positif Dikembalikan lagi ke Elektroda negatif Jadi, dikembalikan lagi ke semua Nah, ini Ini konsep dari charging itu seperti itu ya Ini bukan berarti baterainya habis Tapi, di Kutub positif negatif itu sudah Sama-sama negatifnya ya Atau tidak ada beda tegangan Karena tidak ada beda tegangan Maka tidak bisa digunakan ya Nah, untuk itu Dikembalikan lagi Elektronnya Yang menumpuk di positif Dikembalikan lagi ke negatif Sehingga Mengurangi elektron yang di positif Sehingga terjadilah beda tegangan kembali Dan akhirnya baterai bisa digunakan lagi Baik, kita lanjutkan lagi Nah, fungsi baterai charger Pengisian baterai itu memiliki tiga fungsi utama Satu, memasukkan muatan ke baterai Atau mengalirkan elektron Dan kedua, mengoptimalkan laju pengisian Nah, ini Pengisian itu berjalan secara stabil Dan bahkan ini bisa diatur Pengoptimalan laju pengisian bisa diatur Sehingga dimungkinkan Ngecas itu dengan cepat Cepat ngecasnya Itu dengan Meningkatkan daya Dayanya semakin besar Maka ngecasnya semakin cepat Jadi, ini bisa di mainkan Laju pengisian Mau cepat atau mau Pelan Ya, diatur Dayanya Daya Dari rangkaian chargernya Semakin besar dayanya Semakin cepat Pengisiannya Kemudian yang ketiga Mengetahui kapan harus berhenti Nah, ini Ini penting sekali Karena kebanyakan Ngecas itu Tidak di Atur ya Waktunya Sehingga Seringkali kita temui Ngecas handphone Misalkan ya Itu dari malam Sampai pagi Sampai malam lagi Itu nempel terus Itu tidak boleh Karena nanti Elektronnya yang dipindah semakin banyak Semakin numpuk Di negatif Sehingga akhirnya Melebih batas Efek elektron yang berlebihan Ini adalah panas Panas ini bisa menimbulkan Baterai Itu akan Melebih Apa Belebihan ya Apa istilahnya itu Elektronnya itu akan Belebihan Nah, ini efeknya nanti Selain panas Baterai itu bisa Apa Seperti Membesar gitu ya Karena panas Jadi Bisa meledak itu Apa namanya Baterainya Karena Membesar Permukanya Melembung Nah, itu karena terlalu banyak Elektron yang masuk Nah, terus gimana ya Harus tahu Kapan harus berhenti Tapi perangkat-perangkat sekarang itu Kebanyakan sudah Canggih ya Jadi Begitu di charge Sudah penuh Dia langsung off Wah, itu Tapi kalau Handphone yang Baru mungkin ya Tapi perangkat-perangkat sederhana Seperti Aki Atau mungkin yang lain Yang mungkin Tidak ada Fasilitas Cap Apa Automatic Off Ya, saat penuh Tentunya kita Mesti Hati-hati Jangan sampai Terlalu lama Efeknya yang Ditimbulkan itu bisa Meletus tadi Indikatornya Panas Jadi, begitu kita Nge-charge Handphone Sudah sampai panas Nah, itu berarti sudah penuh Elektronnya sudah terlalu banyak Kita harus cepat-cepat Melepas Ya, cuman kebiasaan kita kan Kadang-kadang Baterai di charge itu Nempel terus Dari malam sampai pagi Dari pagi sampai malam lagi Nah, ini bisa merusak Baterai Baik, kita lanjut lagi Nah, ini prinsip kerja baterai charger Tegangan DC digunakan untuk mengisi baterai Ya, jadi karena baterai Baterai itu DC maka Baterai charger juga Bertegang DC Di mana Energi Disimpan melalui proses reaksi kimia internal Elektron dari elemen positif Dikembalikan lagi Menuju elemen negatif Ini konsep Nge-charge itu gitu ya Jadi Mengembalikan ke kondisi semula Jadi Proses charging itu intinya Mengembalikan kondisi semula Jadi yang positif Kembali positif Yang negatif kembali ke negatif Karena saat dikasih beban Rangkaian Elektron itu pindah semua ke positif Masalahnya Nah Setelah positifnya Penuh elektron Tidak ada beda tegangan Antara positif dan negatif Maka elektron yang di positif Yang berlebihan itu harus Dikembalikan lagi ke Elemen Elektron kembali Jadi mengembalikan ke kondisi semula Kemudian Kemudian Pada pengisian Baterai otomatis Rangkaian Pembagi tegangan Digunakan untuk Memantau Voltaser Baterai yang diisi Jadi Tadi Disingkung tentang Bila sudah penuh Maka Ada Apa Metode untuk Menghentikan proses Charging Nah Itu dengan cara apa Mendeteksi tegangan Jadi tegangan Deteksi Begitu sampai Optimalnya Maka proses charging Harus dihentikan Pengisian dais secara otomatis Dihentikan bila Voltaser baterai mencapai Tingkat optimal Biasanya 12 Untuk aki Ya mungkin Untuk handphone Ya mungkin 5V mungkin Atau mungkin Baterai yang lain Ya tentunya Punya batas-batas tertentu Ini Saya anggap Yang paling umum Yaitu aki 12V Baik kita lanjut lagi Nah ini proses Discharging Discharging itu berarti Dibeban Atau Baterai yang dikasih rangkaian Atau Digunakan Istilahnya Discharging Atau diberi Beban Atau diberi Rangkaian Atau digunakan Nah Istilahnya Discharging Nah Discharging pada baterai Baterai terhubung ke Beban Atau resistansi Atau rangkaian Nah Atau digunakan Elektron yang negatif Anoda Teroksidasi Ya Ya Kemudian Elektron mengalir Melalui resistansi Ke elektroda Positif Nah ini ya Elektron mengalir Melalui resistansi Ke elektroda Positif Jadi elektron itu tidak ke positif semua Ya Jadi Ini Current Current Currentnya itu dari anoda ke katoda ya Dari positif ke negatif Nah Elektronnya Dari Negatif ke positif Elektronnya ya Jadi pindah semua ke positif Ion Ion Plus Mengapung Melalui elektron Ke elektroda positif Kemudian Sirkuit listrik Tertutup Karena Diberi beban itu Berarti Siklusnya Berkelanjutan ya Sirkuit listrik tertutup itu Berkelanjutan Kemudian Ion Positif Dimasukkan ke elektroda positif Nah Ini Ini saat Ada beban ya Jadi Elektronnya Pindah ke positif Nah Efek dari hal ini adalah Positif akhirnya Penuh dengan elektron Sehingga Tidak ada beda tegangan Antara elektron Antara negatif dan positif Karena Sama-sama penuh elektronnya Nah ini akhirnya Tegangannya semakin burun Karena beda tegangan tidak ada Akhirnya Tidak bisa digunakan Tegangannya itu turun Tidak ada beda tegangan Nah Terus Solusinya apa Solusinya adalah Proses Charging Atau pengisian Charging pada baterai Ion Baterai terhubung ke pengisian Baterai Elektroda positif Atau Kartoda dioksidasi Elektron mengalir melalui Sirkuit luar ke elektroda negatif Ini dikembalikan lagi Ini dikembalikan lagi Elektron mengalir melalui Sirkuit luar menuju Negatif Kemudian Kalau Siklus di Gambar ini Elektronnya pindah ke Dari Kathoda ke Anoda Ini Nah Ini Jadi Terjadi Siklus Ulang Atau dikembalikan lagi Kesemula Yang Semula Apa Apa Positif 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 Positifnya Kurang negatif Kathoda Juga Elektronnya Dikembalikan lagi Ini proses chargingnya Ya Intinya Adalah Elektron mengalir melalui Sirkuit luar Ke elektroda negatif Jadi elektronnya Kembalikan lagi ke negatif Ya Elektronnya dikembalikan lagi Ke negatif Nah Dengan kondisi seperti ini Akhirnya Elektronnya kembali ke negatif Sehingga Antara negatif dan positif Terjadi beda tegangan Nah Beda tegangan inilah Akhirnya bisa digunakan lagi Nah Ini proses yang Disebut dengan Charging atau pengisian Baik Saya lanjut lagi Nah Ini saya sudah siapkan Rangkaian eksperimennya ya Tadi Berhubungan dengan Ini Memasukkan muatan ke baterai Atau charging Lalu mengoptimalkan Laju pengisian Stablishing Ya Ini ada rangkaiannya Kalau ini Kalau ini diperhatikan Tegangannya Tegangannya Untuk mengoptimalkan Untuk mengoptimalkan Laju pengisian Itu digunakan Transistor Seperti ini Karena Transfer itu Harus yang basis Ini akan Dikalikan Sekian puluh Atau Sekian ratus kali Sesuai dengan HFE Atau Faktor pengali Dari masing-masing Transistor ya Sehingga Tegangan Tegangan sumbernya Itu 18 Ini terjadi Aliran arus Dan Indikatornya Ada tegangan Disini Tegangan basis Ya Ini cukup tinggi Sehingga Menjadi Mampu Mengecas Ya Mampu mengisi Tegangan pada Baterai Nah ini Ada indikator lampu Disini Saat Terjadi Aliran arus yang cukup besar Terjadi Tegangan yang cukup besar Di titik lampu menyala Di titik ini Lampunya menyala Namun Apa yang terjadi Kalau tegangan Baterainya Sudah penuh Coba ini Saya lanjutkan lagi Nah begitu tegangan 12V Ya Disini Tegangannya sudah berkurang Ya Dengan Adanya Pemicu Transfer Yang paling bawah Ini Untuk Menyatakan bahwa Tegangan sudah penuh 12V Maka Tegangan Berkurang Di Bagian Rangkaian charger Lalu Indikator lampunya Mati Nah ini Ilustrasi Ya Sekarang saya Tampilkan Rangkaiannya Ya Nah ini Rangkaiannya Coba saya Tampilkan Ini Multimeter Volt DC untuk mengukur Output Baterai Ini kondisi masih 12V Coba ini saya kurangi Jadi 6V Nah ini 6V Nah ini Jadi Kondisinya masih 6V Coba ini Ini kalau diperbesar Ini ada baterai atau aki lah 6V Maksudnya 12V Ternyata Turun 6V Ini harus di Charge Kita butuh tegangan lain Kita butuh tegangan lain Ini kebetulan ada 16V 18V Ini bisa dari Rangkaian Port Supply Pakai Trafo misalkan Ada Tegangan 18V Digunakan Untuk Mengisi Aki Yang semula 12V Ternyata Sudah turun Menjadi 6V Ini perlu di Charge Rangkaian ini Berisi transistor Nah ini TIP41 NPN Harapannya dengan Transistor ini Harusnya Akan jauh lebih besar Yang mengalir ke Aki Ya Karena ada faktor Pengali di transistor Ya Aris basis Kali HFE nya Maka aris Collector Ya Emitter Akan menjadi Lebih Besar Sesuai dengan Faktor pengali Transistor nya Untuk mengisi Baterai Lalu Disini ada Transistor lagi Yang terhubung Ke ground Nah Ini input nya Ke transistor ini Adalah tegangan Baterai Jadi kalau Tegangan baterai nya sudah 12V Ini akan memicu transistor Yang bawah Agar Aktif Lalu akan Mengurangi tegangan Di basis Ya Mengurangi tegangan di basis Sehingga Tidak perlu ngecas lagi Karena sudah penuh Ya Itu terjadi apabila Tegangan di baterai Yang disini sudah 12V Nah coba ini saya Lanjutkan Lanjutkan ya Lanjutkan ya Lanjutkan ya Nah ini kalau saya hidupkan dengan baterai Kondisinya 6V ya Tadi sudah saya tunjukkan Lalu sumber tegangan charger nya 18V Ini coba saya hidupkan ya Nah ini 18V Itu digunakan untuk memicu arus charger ke aki Atau yang di charge Dan di titik ini tegangan 16,5V Jadi 18V kurang sedikit lah Nah ini sudah mulai ngecharge ke baterai 6V Indikatornya lampunya nyala ini Ya Kemudian karena tegangan masih 6V Tidak cukup untuk memicu transistor yang bawah Karena transistor bawah ini untuk Menghentikan ya Menghentikan proses charger Di saat atau apabila tegangan Yang di charge ini sudah 12V Karena ini masih 6V Maka tegangannya masih sedikit Tidak cukup untuk memicu transistor yang bawah Sehingga tegangan 18V ini Akhirnya mengalir menuju ke aki Untuk ngecharge aki atau baterai yang mau diisi Dan tegangan pada baterai yang diisi Ini tertukur pakai volometer tulisannya 6V Nah coba ini saya naikkan sampai 12V Nah ini sampai 12V Nah ini asumsinya sudah 12V ya Ini saya hidupkan Nah begitu sampai 12V Maka sudah cukup tegangan ini untuk memicu transistor yang bawah Untuk aktif Sehingga menurunkan tegangan yang tadi 16,5V tadi turun menjadi 12V ya Sehingga tidak perlu atau tidak mengalir lagi untuk ngecharge aki Karena sudah penuh Tidak perlu di charge lagi Dan ini indikatornya adalah Lampu indikator chargernya off Berarti lampunya off berarti tidak Tidak mengecharge Statusnya tidak mengecharge Nah demikian seterusnya ya Jadi kalau misalkan baterai yang mau di charge ini Ini turun lagi Nempol Ya kurang dari 12V Ini kalau saya hidupkan Nah ini Tegangan baterai yang nempol ya Tegangan chargernya naik lagi 16,5V Sehingga mengalir untuk mengisi aki atau baterai Indikator lampunya menyala Sampai suatu saat Akinya sudah penuh Dari nempol saya pindah Ke 12V Asumsinya sudah penuh ya Nah ini saya hidupkan lagi Nah ini sudah tegangan sudah penuh Akhirnya cukup untuk memicu transistor yang bawah Untuk mengurangi tegangan yang tadi 16,5V menjadi Lebih sedikit ya Ini 12V Sehingga tidak mampu mengalir ke aki Dengan asumsi Sudah tidak Proses nge-charge-nya sudah selesai Dan indikator charger-nya sudah off Berarti proses charger sudah terhenti Nah ini adalah rangkaian Sederhana untuk Nge-charge aki secara otomatis ya Jadi aki-nya berkurang langsung di-charge Sisi elektron begitu penuh sampai 12 Proses charger-nya sudah terhenti Baik materinya saya lanjutkan lagi ya Ya ini yang penting yang nomor tiga ini ya Mengetahui kapan harus berhenti Jadi jangan sampai nge-charge terus Tidak rampung-rampung ya Tidak selesai 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 Itu kasihan Sel baterainya itu jadi penuh elektron Efeknya panas Panasnya tidak bisa diturunkan Panasnya efeknya adalah Meletus ya Meletus ya Membengkak ya Bodinya jadi membengkak Baik saya lanjutkan materinya ya Nah ini Mengenai pengisian baterai ya Ada tipe-tipe pengisi baterai Ada fast charger Ada simple charger Ada inductive charger Ada solar charger Ada universal baterai charger Nah ini Ini yang secara konsep rangkaian sudah saya sampaikan Ini pengembangannya bisa bervariasi ya Mulai dari pengisian baterai cepat Nah ini menggunakan circuit control Untuk mengisi baterai dengan cepat Tanpa merusak sel baterai Sebagian besar pengisi baterai cepat Melalui kipas pendingin Untuk membantu menjaga suhu sel pada tingkat yang aman Karena memang menaikkan daya ya Jadi ingin cepat penuh Berarti dayanya harus dinaikkan Nah arusnya dinaikkan Tegangannya tidak Tapi arusnya yang dinaikkan dengan cara Yaitu itu dipakai transistor Kalau masih kurang besar ya Digunakan transistor dalington misalkan ya Agar arus yang mengalir itu dibuat besar Tegangannya tetap tapi arusnya diperbesar Nah itu cara untuk pengisian baterai cepat Kemudian lanjut lagi ya Pengisian baterai sederhana Ini bekerja dengan menyediakan sumber daya DC Ini konstan atau DC pulsa ke baterai Umumnya tidak mengubah output Berdasarkan waktu pengisian dan kondisi kemuatan pada baterai Ini standar lah Pokoknya ada Rangkaian Ya 12 volt Lalu dihubungkan ke baterai atau aki 12 volt Ya Entah berapa lama Pokoknya Mengisi Pengisi baterai sederhana Ini Kalau penuh ya Tetap Aja nge-charge Jadi kita yang Kita yang Mengamati Kalau sudah panas Nah baru dilepas Ini pengisi baterai sederhana Kemudian Saya lanjutkan lagi Nah ini yang menarik ini Pengisian baterai secara induktif Ini konsepnya itu kayak trafo Jadi ada primer ada sekunder Dan tentunya Handphone nya Bukan sembarang handphone maksudnya Karena di Handphone nya sebagai sekunder Lalu di alatnya sebagai primer Jadi kayak trafo gitu aja primer sekunder Nanti primernya itu di alat ini Menginduksikan ke sekunder yang ada di Handphone Pengisi daya baterai induktif Menggunakan induksi elektromagnetik Untuk pengisi baterai Elektromagnetik itu terjadi pada Kumparan primer sama Kumparan sekunder Jadi induksi Itu Menyebabkan pengaruh pada Kumparan Yang diinduksikan Ya Dan hasilnya adalah Tegangan Di Kawat Kumparan itu Akhirnya bertegangan Nah ini Eksperimen nya Pak Faraday Jadi ada Kumparan yang ada di Medan magnet Maka kumparan itu bertegangan Nah itu yang Di implementasikan Lalu pengisian baterai dengan Kopling induktif ke perangkat listrik Yang menyimpan energi dalam baterai Pengisian baterai tidak Membutuhkan kontak logam Antara pengisian daya dan baterai Ya karena Gumparan primer dan Gumparan sekunder itu Memang tidak Ada kontak ya Kayak Trafo primer dan sekunder Tidak ada kontak Karena menggunakan Elektromagnetik Kemudian saat ini Teknik pengisian ini Hanya berlaku untuk Baterai kecil Bukan batas sistem berkuasa tinggi Ya ini Karena memang Kalau Fungsi-fungsi Seperti ini Tidak 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 Selalu Semua Handphone Makanya Sekarang Masih Saja berkembang Handphone itu Masih di charge secara manual Pakai kabel Cuma Tambah Fiturnya itu Adalah Bila penuh Dia akan off Misalkan Baik Saya lanjutkan lagi Nah ini Ada juga pengisian baterai Tenaga surya Pengisian daya surya Mengubah energi cahaya Menjadi Arus DC Bisa jadi seperti ini Berarti Nge-charge handphone Pakai Sinar Matahari Atau solar cell Umumnya portable Tapi bisa juga Dibasang tetap Fixed mount solar charger Juga dikenal Sebagai panel surya Panel surya sering dihubungkan Ke jaringan listrik Sedangkan charger surya Portable Digunakan Off the grid Yaitu mobil Kapal Atau RF Nah Ini kayak Gendaraan gitu ya Nah Ini adalah beberapa Jenis pengisi baterai Bisa dari listrik Bisa dari Elektromagnetik Atau medan magnet Bisa juga dari Solar Solar Atau Cahaya Ya tentunya Ada proses untuk Mengubahnya menjadi Tegangan Jadi ada Listrik Ketegangan Ya Atau medan magnet Ketegangan Lalu Ada juga Solar Solar charger pakai Cahaya Menjadi Tegangan Tegangan Cahaya menjadi Tegangan Tentunya ada Rangkaian tambahan Disana ya Baik mungkin Itu yang bisa kita Distribusikan hari ini Dan Saya sampaikan hari ini adalah pertemuan Ketujuh Sehingga Minggu depan Kita Libur Dulu Ini Kalau Kita lihat Jadwal Ya Ini Kalau Saya tampilkan Jadwalnya Ya Ini Minggu tenang Ini 30 Oktober Sampai 3 November Ini Minggu tenangnya Lalu kita Ujian tengah semesternya Tanggal 6 Sampai 17 November Ya Jadi Sekarang kan Tanggal 24 Ya Tanggal 24 Ini Minggu ke-7 Nah Berarti Minggu depan Minggu depan Kita Libur satu minggu Lalu 6 November nya Kita Ujian tengah semester Ya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Materi-materi Kita Pelajari Selama Setengah semester ini Semoga Bermanfaat Kemudian Nanti Setelah Meet Nanti Saya Akan Fokus ke Hardware Jadi Saya Akan Expose Hardware Yang Kampus Kita Sudah Punya Nanti Saya Expose Tentang Kendaraan Distrik Baik Saya Kira Itu yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Secara Kesehatan Sekian Dan Terima kasih Selamat Selamat